Intro Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi Senang sekali saat ini kita boleh bersama-sama lagi Kita mau masuk dalam sebuah ibadah online pada saat ini Dan saya percaya lewat ibadah ini Tuhan pasti mau menyampaikan sesuatu bagi setiap kita masing-masing Dimanapun kita berada saat ini Dan sebelum kita bersama-sama masuk di dalam perenungan atau firman pada saat ini Saya mau mengajak kita satu hati, kita mau berdoa memohon pimpinan Tuhan Mari kita berdoa Bapak yang sangat baik dalam kehidupan setiap kami Bapak yang tidak pernah jauh dari kami Sebab engkau hanya sejauh doa kami Saat ini kami berdoa di hadapanmu Kami memohon kasih karuniamu Biarlah penyertaanmu yang sempurna menyertai setiap kami saat ini Dan membukakan hikmat bagi kami untuk kami boleh memahami Apa yang kau ingin sampaikan kepada setiap kami saat ini Tuhan Terima kasih Bapak yang baik Kami menyerahkan waktu-waktu yang ada di depan ke dalam tanganmu Biarlah roh kudus yang mencama Roh kudus yang memberikan pengertian kepada setiap kami Dan kerendahan hati untuk kami siap ditegur Kami siap diajar oleh kebenaran firmanmu pada saat ini Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan kami mengucap syukur bersama-sama Haleluya Amin Nah Bapak Ibu Saudara saat ini saya mau sharing Mengenai doa Doa itu merupakan nafas dari orang Kristen Jadi kalau orang Kristen tidak berdoa artinya dia tidak bernafas Sebab dimanapun kapanpun itu kita Kehidupan kita merupakan kehidupan doa Berdoa kepada Tuhan tidak selalu harus lipat dua tangan Kejap pejam mata lalu tunduk kepala Itu sikap yang paling general Yang sangat baik kalau kita bisa melakukan hal itu Tetapi tidak selalu dalam kesempatan hidup kita Kita mempunyai kesempatan untuk melipat tangan Memejamkan mata dan menurutkan kepala Misalnya pada waktu kita sedang drive Pada waktu kita sedang mengendarai kendaraan Tentu kita tidak mungkin menutup mata Melipat tangan Jadi kita bisa berbicara kepada Tuhan Kita bisa berdoa tetap kepada Tuhan Sementara kita sedang menyetir mobil Atau apapun yang lainnya Jadi doa itu tidak selalu harus seperti itu Tetapi doa itu bukan soal hanya sekedar sikap Kalau kita bisa bersikap dengan sebaik di hadapan Tuhan Itu sangat diwajibkan Karena kalau kita berbicara sama orang yang kita hormati saja Kita harus mempunyai sikap yang benar Kita bersikap dengan sebaik-baiknya di hadapan orang itu Terlebih lagi kepada Tuhan tentunya Tetapi maksud saya disini adalah Pada waktu kita berdoa kepada Tuhan Itu merupakan ungkapan isi hati kita kepada Tuhan Bukan hanya sekedar doa yang dilafalkan atau dihafalkan Sehingga kita setiap hari hanya mengucapkan doa yang sama Itu lagi, itu lagi, itu lagi dan seterusnya Karena itu cuma keluar dari mulut kita Tapi tidak dari hati kita Nah, banyak orang bergemul tentang doa Karena mereka merasa bahwa selama ini Saya sudah berdoa sekian lama Tapi sepertinya Tuhan tidak buat apa-apa Saya sudah berdoa sepertinya doa Saya mentok di langit-langit rumah Atau dan sebagainya istilah yang dibuat oleh setiap orang Tentang doanya masing-masing Nah, saat ini saya mau sharing dengan Bapak Ibu Saudara Dan saya memberikan judul dari sharing saya ini adalah Doa Buntu Jadi bukan cuma jalan Buntu, tapi doa juga ada yang Buntu Bapak Ibu Saudara Nah, doa semacam apa yang disebut doa Buntu? Nah, saya mau mendasarkan sharing saya ini Tentunya dengan kebenaran firman Tuhan Saya mau ajak kita sama-sama mengambil Alkitab kita Kita mau buka Yakobus 4 ayat yang kedua Sampai ayat yang ketiga Baik, Bapak Ibu Saudara Kita mau membaca bersama-sama Yakobus 4 ayat yang kedua Sampai ayat yang ketiga Dua ayat saja kita baca bersama-sama Satu, dua, tiga Kamu menginginkan sesuatu Tetapi kamu tidak memperolehnya Lalu kamu membunuh Kamu iri hati Tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu Lalu kamu bertengkar Dan kamu berkelahi Kamu tidak memperoleh apa-apa Karena kamu tidak berdoa Atau kamu berdoa juga Tetapi kamu tidak menerima apa-apa Karena kamu salah berdoa Sebab yang kamu minta itu Hendak kamu habiskan Untuk memuaskan Hawa Nafsumu Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi Sejak tahun 1825 Kantor pos Di Amerika Serikat Menyediakan Dead Letter Office Atau kantor surat buntu Untuk dapat menampung surat-surat Yang tidak dapat dikirimkan Yang dimaksud dengan surat-surat Yang dimaksud dengan surat buntu adalah Surat-surat yang tidak dapat dikirim Biasanya karena alamat tujuan Dan alamat si pengirim tidak jelas Salah satunya Misalnya surat kepada Sinterklas Atau kecil kita Mungkin banyak yang di Janjikan oleh orang tua kita Kalau kamu baik Kamu bisa tulis surat kepada Sinterklas Untuk minta hadiah Pada waktu nanti dia datang Dan seterusnya Nah, sehingga banyak anak-anak kecil juga Terpengaruh oleh nasihat ini Lalu membuat surat Kepada Sinterklas Ya Tapi tentunya Tidak hanya seperti ini Tapi banyak juga surat-surat yang Sampai hari ini Bisa tidak terkirim Karena alamat tidak lengkap Atau nama si pengirim tidak jelas Dan sebagainya-sebagainya Dan pada tahun 2006 saja Bapak Ibu Saudara Jumlah surat buntu Mencapai 90 juta Surat Nah, untuk melindungi privasi Dari konsumen Atau si pengirim surat ini Maka surat tanpa identitas yang jelas Itu dihancurkan Dimusnahkan Kecuali lampiran barang berharganya Yang diambil untuk dilelang Nah, Bapak Ibu Saudara Yang menjadi pertanyaannya saat ini Kalau ada surat buntu Apakah ada doa buntu? Kalau jalan buntu itu pasti ada Kita selalu temui itu Pada waktu kita mencari alamat tertentu Tapi apakah ada juga doa buntu? Apakah ada doa buntu Yang kita alami dalam kehidupan kita? Apabila yang dimaksudkan Dengan doa buntu adalah doa-doa yang Tidak terjawab Firman Tuhan menjawabnya dengan tegas Ada Rasul Yaakobus menyebutkan Salah satu penyebabnya Kita berdoa Bahkan dengan tekun dan sungguh-sungguh Namun kita Salah arah Bisa saja salah permintaan Bisa juga salah motivasi Doa kita egois Hanya berfokus pada kepentingan diri sendiri Kita meminta sesuatu Untuk memuaskan Kesenangan pribadi diri kita sendiri Atau tanpa meminta Petunjuk Daripada Tuhan Bukankah itu seringkali kita lakukan Bapak ibu saudara Sadar atau tidak sadar Kita memohon sesuatu kepada Tuhan Hanya Untuk Kepentingan diri Dan memuaskan kesenangan Diri kita sendiri Bahkan seringkali tanpa meminta Petunjuk Tuhan Kita sudah menyusun Rencana tertentu Dan dengan doa kita berharap Tuhan akan memberi Cat Persetujuannya Berapa sering kita Berdoa Kita sudah membuat Konsep sendiri Tentang apa yang kita inginkan Dan kita harapkan Lalu kita datang kepada Tuhan Lalu kita berkata Ini Tuhan Lakukan seperti apa Yang saya minta Bukankah itu yang seringkali Kita lakukan Bapak ibu saudara Kita berdoa Lalu kita berharap Tuhan memberi Cap persetujuannya Tanpa Campur tangan Lebih jauh Seperti halnya Surat buntu Yang dihancurkan Demikianlah Doa Doa buntu pun Berujung Kepada Kesia-siaan Doa bukanlah sarana Untuk melintir Memelintir Tangan Tuhan Agar mengikuti Apa saja Keinginan kita Sebaliknya Doa Doa adalah Kesempatan Untuk Menyelaraskan Langkah kita Agar seiring Dengan langkah Tuhan Dan kehendak Daripada Tuhan Atas hidup kita Kita berdoa Dengan meneladani Tuhan Yesus Di Getsemani Bapak ibu saudara Penuh kerelaan Untuk merendahkan diri Dan berserah Bukan kehendakku Tetapi kehendakmulah Yang terjadi Bagaimana mungkin Bapak bisa menolak Doa Seperti itu Tuhan Yesus sendiri saja Tidak memaksakan kehendaknya Tapi dia berkata Bukan kehendakku Tetapi kehendakmulah Yang jadi Jadi Bapak ibu Saudaraku Yang kekasih Saya ingat Akan pernyataan ini Doa Bukanlah Untuk mengendalikan Kehendak kita Melainkan Untuk Mengendalikan Kehendak Kita Ada sebuah pujian Yang Saya kenal Sejak Kecil Bapak ibu saudara Dan pujian ini Mengajar kita Bagaimana kita harus Berdoa Berdoa Jika jiwa Ku Berdoa Kepadamu Tuhanku Ajar aku Ajar aku Ajar aku Terima Saja Pemberian Tanganmu Dan Mengaku Seperti Yesus Di depan Sengsaranya Jangan Kehendak Ku Bapak Kehendakmu Jadilah Jadilah Mari sama-sama Kita katakan Jika Jiwaku Berdoa Kepadamu Kepadamu Tuhanku Tuhanku Ajar Ajar Terima Saja Pemberian Tanganmu Tuhan Dan Mengaku Seperti Yesus Di depan Sengsaranya Jangan Jangan Kehendak Ku Bapak Kehendak Ku Jadilah Apa Saja Yang Kau Buat Baik Untuk Hidupku Ajar Aku Pun Setuju Segala Rancang Tanganmu Meskipun Tak Ku Mengerti Kemadakah Jalannya Jangan Kehendak Ku Bapak Apa Kehendak Mu Jadilah Apa Saja Yang Kau Buat Baik Untuk Hidupku Ajar Ajar Pun Setuju Segala Rancangan Mu Meskipun Tak Ku Mengerti Ke Kemanakah Jalannya Jangan Kehendak Ku Bapak Kehendak Ku Jadilah Sekali Sekali Lagi Di hadapan Tuhan Biarlah Kita boleh mengadakan Pengakuan ini Ku Dapatkan Penghiburan Hanya Dalam Kasihmu Ku Temukan Perlindungan Hanya Dalam Kuasamu Walaupun Tak Terpahamu Sempurnanya Sempurnanya Jalanmu Jangan Kehendak Ku Bapak Kehendak Ku Jadilah Pada suatu hari Bapak Ibu Saudara Seorang wanita Sedang Mengajar Keponakannya Biasanya Dia sangat Menyimak Apa yang sedang Diajarkan oleh Bibiknya itu Namun Kali ini Kelihatan Ia sedang Sangat Gelisah Dan Tidak Bisa Konsentrasi Pada Pelajarannya Ketika Ditanya Alasannya Ternyata Ia tengah kehilangan Salah satu Kelerengan Kesayangannya Dan Anak itu bertanya Bi Bolehkah Aku berlutut Dan Meminta Tuhan Untuk Menemukan Klerengku Ketika Bibiknya Mengizinkan Anak itu Langsung Berlutut Di sisi kursinya Menutup Matanya Dan Berdoa Dengan Sungguh-sungguh Setelah itu Ia bangkit Dan Melanjutkan Pelajaran Keesokan Harinya Bibiknya Takut Doa Keponakannya Tidak terjawab Sehingga Ia takut Hal itu Akan melemahkan Imannya Maka dengan Rasa cemas Dia bertanya Sayang Apakah Engkau sudah Menemukan Kelerengmu Tidak Dijawab Anak itu Tapi Tuhan Telah Membuatku Tidak Menginginkan Kelereng Itu Lagi Pelajaran Yang kita bisa dapat Dari Cerita ini Bapak Ibu Sudara Tuhan mungkin Tidak Selalu Menjawab Doa Kita Menurut Apa Yang kita Kehendaki Tetapi Jika kita Tulus Berdoa Maka Ia akan Mengambil Keinginan Kita Yang Tidak Sesuai Dengan Kehendaknya Biarkan Biarkan Ini terjadi Dalam hidup kita Bapak Ibu Sudara Pada saat Setiap kali kita berdoa Memohon sesuatu kepada Tuhan Biarlah Ia mengambil Keinginan Kita Yang tidak sesuai Dengan Kehendaknya Sering kali kita mendengar orang berkata Kalau kita percaya Kita akan mengalami aniaya Maka kita akan mengalami sesuai iman kita Pendapat ini sangat keliru Sebab tidak semua hal pasti akan terjadi Sekalipun kita imani Sebab Hanya Yang sesuai Dengan apa yang Tuhan janjikan Baru Akan terjadi Sesuai Dengan Iman kita Itu sebabnya Jangan pernah imani hal-hal yang buruk Sebab percayalah Itu tidak akan pernah terjadi Sebab Rancangan Tuhan atas hidup kita Selalu yang Terbaik Jadi Hanya yang sesuai Dengan Apa yang Tuhan janjikan Baru itu akan terjadi sesuai dengan iman kita Contohnya nih Bapak ibu saudara Puluhan anak berjejer di garis start Dua menit sebelum para juri membunyikan peluit Tanda Pertandingan lari dimulai Dodi seorang anak berusia 10 tahun Menudukan kepala dan berdoa Dan akhirnya Lombak lari 100 meter itu dimenangkan Olehnya Banyak penonton Bahkan guru-gurunya kagum Dan berfikir dalam hati Kemenangan Dodi Kemenangan Dodi Tidak lain Tentu karena Doanya Sebelum pertandingan itu dimulai Namun ketika ditanya Seusai khutbah Dodi hanya menjawab Saya tidak berdoa untuk menang Pada saat pertandingan belum dimulai Saya hanya berdoa Untuk meminta kekuatan Supaya jika saya terjatuh Dan tidak bisa memenangkan Pertandingan ini Saya tidak menangis Doa Dodi Tidak berbeda jauh Dengan iman Daud Di dalam Masmur 23 Ayat yang keempat Sekalipun aku berjalan Dalam lembaga kelaman Aku tidak takut bahaya Sebab engkau Besertaku Dadamu Dan tongkatmu itulah Yang menghibur aku Artinya Daud bersedia Kalaupun Tuhan Harus Membawa dia Berjalan dalam Lembaga kelaman Tetapi Imannya Bahwa Tuhan Selalu bersertanya Itulah Yang menjadi penghiburan bagi dia Saat saya merenungkan Cerita tadi Bapak ibu saudara Seorang anak kecil Yang hanya meminta Kekuatan Untuk tidak Menangis Tetapi Justru Diberikan Kemenangan Itulah ciri dari pemenang Mampu Bertahan Dalam Kegagalan Kalaupun Kalaupun Dodi Gagal Itu tidak Dia akan merenggut Sukacita Dan pengharapannya Kepada Tuhan Makanya dia berkata Dia berdoa Tidak minta Kemenangan Tetapi Dia minta Supaya Dia tidak Menangis Itu sebabnya Bapak ibu saudara Biarlah setiap kali kita berdoa Kita berdoa Seperti doa Tuhan Yesus Di Taman Getsemani Jadilah padaku Hanya Seperti Yang engkau Ingini Ku telah mati Dan tinggalkan Cara hidupku Yang lama Semuanya Sia 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 Dan Tak Berarti Lagi Hidup Ini Ku Letakkan Pada Mesuamu Ya Tuhan Ya Tuhan Jadilah Padaku Seperti Yang Kau Ingini Ku telah Mati Dan Tinggalkan Hidup Hidupku Yang Lama Semuanya Sia 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 Dan Tak Berarti Lagi Hidup ini Ku Ku letakkan Ku letakkan Pada Mesbamu Ya Tuhan Jadilah Padaku Seperti Yang Kau Ingini Sama-sama Kita Katakan Ku Telah Mati Dan Tinggalkan Hidup Hidupku Yang Lama Semuanya Semuanya Sia 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 Dan Tak Berarti Lagi Hidup ini Ku letakkan Ku letakkan Pada Mesbamu Ya Tuhan Jadilah Padaku Seperti Yang Kau Ingini Jadilah Padaku Seperti Yang Kau Ingini Jadilah Padaku Seperti Yang Yang Kau Ingini Ini Doa Kami Ini Rindu Kami Jadilah Tuhan Hanya Kehendak Mu Atas Hidup Kami Selamanya Hanya Kehendak Mu Tuhan Tuhan Kami Rindukan Yang Kami Harapkan Yang Kami Ingin Tuhan Yang Terjadi Dalam Hidup Kami Abang Tuhan Ini Doa Kami Di Hadapan Mu Saat Ini Biarlah Kami Mati Terhadap Keinginan Kami Tuhan Untuk Memikirkan Apalagi Merencanakan Sesuatu Yang Tidak Sesuai Dengan Bahkan Di saat Kami Kami Berpikir Kami Bahwa Itu Boleh Dimatikan Dari Segala Keinginan Kami Tuhan Yang Terbaik Yang Terbaik Sebab Doa Kami Kami Minta Hanya Kehendakmu Yang Terjadi Sepenuhnya Sebab Kami Yakin Bahwa Hanya Kehendakmu Itulah Bantu Setiap Kami Boleh Setuju Apapun Keputusanmu Atas hidup kami Apapun Yang Engkau Kabulkan Ataupun yang Tidak Engkau Kabulkan Biarlah kami Selalu Setuju Dengan Engkau Tuhan Terima kasih Ya Bapak Ajar kami Untuk mengenal Engkau Lebih dalam lagi Wahyukan Wahyukan dirimu Sedemikian rupa Tuhan Sehingga kami Mengerti Pribadimu Yang Luar biasa itu Berikan Hikmatmu Kepada Setiap kami Sehingga Kami dapat Mengerti Rancanganmu Dan Keinginanmu Atas hidup kami Sehingga Cara berpikir kami Berubah Dari Waktu Ke waktu Dan Biarlah Karakter kami Semakin Menjadi Sepertimu Tuhan Biarlah Kristus Semakin Menampak Dalam hidup kami Baik dalam Pola Pikiran Ataupun Perbuatan Kami Inilah Doa kami Sekali lagi Di hadapanmu Ya Tuhan Jadilah Bara kami Hanya Seperti yang Engkau Ingini Terima kasih Ya Tuhan Kami Menerima Apa yang Terbaik yang Daripada Tuhan Haleluya Sebelum kami Mengakhiri Ibadah kami Ini Tuhan Izinkan Kami menerima Berkat yang Khusus Daripadamu Bapak Sebab Berkat itu datangnya Hanya daripada Bapak Surgawi Di dalam Persekutuan dengan Putranya Tuhan Yesus Kristus Dan di dalam Persekutuan dengan Ruh Kudus Yang adalah Pengajar Penghibur Penolong Penuntun Bagi setiap kita Kami menerima Berkat yang khusus Pada saat ini Bapak Dengan Ucapat syukur Hanya di dalam Nama Tuhan Yesus Mari semua Kita yang Setuju dan Diberkati Sama-sama kita Mau katakan Amin 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 Amin